Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi saya ini baru disini Jadi kalau mau kenal-kenalan Nanti kita bisa lewat telepon atau SMS Bambang Saya lagi bicara Jangan lupa foto, mengerti kau Oke ada yang mau tanya sama Bambang? Ya Mamed Mamed mau tanya pak, jadi Bambang ini kan lulusan S1 Tapi kok jadi OOB Luar biasa Pertanyaan yang sangat tidak berbobot Langsung next time Saya lagi mau tanya Saya? Kamu, kayak ada yang mau dipendam gitu Kayak mau nanya sesuatu Mungkin kamu mau nanya Kenapa laki-laki Manis, ganteng gini Pengen kerja di OOB Karena bagi saya Saya ini pengalamannya udah banyak Kerja di berbagai tempat dan profesi Tapi saya bosan Boring Makanya saya memilih OOB Karena OOB itu tingkatannya paling rendah Tapi penting Kira-kira begitu Kalian mukanya lemas Harusnya kalian itu semangat Bisa dengan dance Atau chili doors Gak bisa gitu ya Aaaaaaah 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 Go Bang Bang go Go Bang Bang go Go Bang Bang go Go Bang Bang go Lebih kuat Go Bang bang go Keren banget Go Bang bang go Go Bang bang go Go Bang bang go Iya 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 Buka ini Hei Bangun Saya itu tembem Bu Makang go Buka itu Pakat Di mana siap Marahin aja bu Songong Kamu apa kabar? Apa kabar, Bambang? Kamu makin beautiful Bambang Bahagia itu sederhana Hanya dengan melihat senyummu Ketika dunia seakan mau hancur Kita bercanda Tertawa bersama Sederhana Halo manis Formulirnya udah aku fotokopiin Spesial buat Kamu Makasih Bambang Eh Bambang gimana hari pertama kerja di Transmat? Hari pertama kerja? Aku gak lagi kerja kok Aku itu lagi jalan-jalan walking Di surga Hah? Surga? Iya Kan aku jumpa bidadari yang cantiknya kayak kamu Eh manis Beautiful Sombongnya baru aja Digangguin Emangnya gak ada cewek yang mau sama aku apa? Kamu siapa namanya? Saya Iya Cesa Cesa? Kenalin Bambang Bambang Tadi kan kita belum sempat kenal Ya kan? Tadi kamu pergi langsung sih Kalau enggak kan kita kenalan dulu Sudah mas? Oh iya Dari tapak tangan kamu Aku bisa ngeramal Kalau papa kamu itu Pilot helikopter ya? Emangnya kenapa? Soalnya Soalnya wajah kamu tuh Suka muter-muter kayak baling-baling di hati abang Dulu sih papa Cesa itu pernah mau jadi pilot Tapi gagal Jadi dia enggak bisa jadi pilot deh selamanya Aduh Ini beneran ya? Kasian mas Kalau diinget-inget Eh Cesa jadi sedih lagi kan ingetnya Eh Udah Masih pakai ngingetin Bumpi apapun udah nangis Kalina aku nih Gak enak loh duduk disini Ah Bambang Kamu kayak sama siapa aja Gak apa-apa kali Kalina Jujur ya Aku tuh Gak nyangka loh bisa ketemu kamu disini Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu disini Bambang Eh tapi ngomong-ngomong Kenapa kamu jadi OB sih? Kamu kayak gak tau aku aja Aku ini jadi OB semacam kayak Panggilan jiwa Aku tuh pernah jadi manajer Tapi hati aku tuh gak nyaman Jadinya tuh Instature Jadinya aku lebih memilih OB Biar nyaman Jadi semacam takdir Takdir? Kenapa aku bisa bilang takdir? Karena kalau gak ditakdirkan aku kerja disini Aku gak bakal ketemu kamu Jadi semacam Cimlok Kenapa kamu sakit penggorokan? Minum dong Enggak Ngapain kau masih disini? Bukannya kau ada kerjaan? Kenapa ngobrol sama Bukalina? Arya gak apa-apa Ini kan aku yang panggil Bambang kesini Lagipula dia kan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik Iya kan? Iya tapi kan dia masih ada kerjaan yang lain Mesti kirim-kirim surat Ayo kerja lagi Coba aku liat nih Mamed Rajin kali dia ini Nah Iya kan? Begitu terus dia 10 tahun Naik gajinya Gak apa-apa Kalina Aku tuh orangnya emang suka kerja Selain jadi OB Aku juga bisa bersih-bersih kayak dia Bahkan lebih cepat dan lebih praktis Semua transmark ini bisa aku bersihin Ini kalau boleh Aku pinjem alat-alat bersihnya Sekarang juga aku bersihin Tuh Kamu denger kan Arya Bambang ini selain jadi OB Dia juga bisa jadi cleaning service Jadi kalau Bambang jadi cleaning service Untuk apa kita perlu cleaning service yang lainnya Iya kan? Oh iya Tuh kamu liat Mamed Waduh ngebrantakin Gini ya Arya Kalau menurut saya ya Kerjanya Mamed tuh perlu kamu evaluasi lagi Iya kan? Gawat deh Iya Bambang kita pergi Jadi Bambang itu teman SMP kau Jangan-jangan Jangan-jangan Dia mantan kau itu lagi Emangnya kenapa? Kamu jealous Jelas? Jelas? Sama OB? Gak level Oke ya Walaupun dari dulu OB itu selalu nyenengin aku Selalu bikin aku ketawa Ya tapi kan dia gak ada waktu kau lagi sedih Butuh bahu untuk bersandar Ya kan? Dia juga gak ada waktu kau lagi nangis di Anyer Cuma ada aku yang menghapus air mata kau Arya Aku nangis di Anyer Gara-gara mobil kamu mogok Terus aku yang harus dorong mobil kamu ke pom bensin Terus sampai pom bensin Aku yang harus bayar bensinnya Karena kamu tuh gak punya uang Perempuan mana yang gak nangis Arya? Ya tapi kan uang aku itu aku pakai untuk hal-hal romantis Beli kelapa hijau Duduk di atas tikar bambu Di pinggir pantai Arya Modal kelapa hijau tuh paling berapa sih? 20 ribu Kamu mengedate sama aku Dengan modal 20 ribu Enak aja 30 ribu Sewa tikar kan 10 ribu Kok ngapain Matt? Jadi segitu aja Kemampuan skill ngelap kau Kok tau kenapa Kalinang muji kemampuan ngelap aku? Karena Pekerjaan aku tuh cepat dan rapi Gitu doang juga Mamet Bisa kali Bisa kali Oke, pasti yang kali ini gak bisa, Mamet bakal keluarin jurus andalan Mamet. Haha she, what the 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 laws, Go to the God by the various God leis. Nice. Beraninya coba segitu doang, ah dasar cupu, mana ada coba bersih juga, enggak ya ada malah kotor, bener mamet, keribu. Oh, jadi gini cleaning service yang kamu banggakan Arya, kalau kayak gini mending bambang aja yang ngerjain. Mamet, jabatan kau terancam, kalau kau jadi saya lebih baik gaji satu orang kan daripada gaji dua orang? Ya udah pak, mendingan gaji mamet aja daripada orang itu, ya enggak? Ohhhh Ehh Hahahaha Terima kasih telah menonton!